Intro Inilah pemuda Kita ambil kesimpulan satu ya Bahwa yang mendukung perjuangan Rasulullah SAW Adalah pemuda Kalau kita masuk ke dalam Indonesia sekarang Masuk ke topik utama Siapkan pertanyaan silahkan Pada saat pertama kali Kita mau melawan Belanda Siapa? Orang tua Pemuda Pemuda Pemuda-pemuda yang meneriakan kalimat Allahu Akbar Mereka yang bertakbir melawan Belanda Mereka lah yang dituduh Koe orang Ekstremis Ekstremis Betul? Mereka lah gitu loh Mereka Pemuda yang pertama kali berani melawan Belanda Pemuda Soekarno Juga orang yang sangat luar biasa Berani melawan penjajah tempoh hari Pemuda Nasir Pemuda Syahrir Pemuda Muhammad Husni Tamrin Pemuda Tengku Umar Pemuda Tengku Cik Ditiro Pemuda Cud Nyakdin Pemuda Cud Mutiyah Pemuda Sentot Ali Bahsyah Pemuda Tuhanku Imam Bonjol Mereka semua melawan Belanda Dan mereka dituduh ekstrem Bagi Belanda Tengku Umar ekstrem Bagi Belanda Tuhanku Imam Bonjol ekstrem Kenapa? Karena dia menerakan kalimat takbir Karena itu kalau ada yang berkata Ceramah saya ekstrem Saya bilang Belanda loh Betul? Enak aja Kita tegas-tegas dibilang Belanda Dibilang ekstrem Saudara Itulah para pemuda Itu peranan pemuda Fikirnya Soekarno Bagaimana buat merdeka Jadi merdeka Fikirnya Salahuddin Al-Ayubi Bagaimana mengambil Dan memerdekatkan kembali Masjid Al-Aqsa Jadi Fikirnya Al-Fatih Bagaimana membebaskan Konstantinopel Jadi Fikirnya Umar bin Khotob Bagaimana menguasai dunia Dua per tiga Di bawah kakinya Jadi Fikirnya Muhammad bin Abdullah Bagaimana membebaskan ini Dari semua kebodohan Jadi Al-Amin Dan beliau menjadi Rasulullah S.A.W Fikirnya pemuda zaman sekarang Bagaimana? Bagaimana cara update status Facebook Supaya dilihat oleh Akhwat Mau jadi apa? Ngopi aja Ngopi Fikirnya pemuda bagaimana Menarik lawan jenis Mau jadi apa? Eh para pemuda Tolong fikirkan Bagaimana 2019 Kita punya presiden baru Pikir gitu loh Bagaimana gitu loh Gak usah berbuat Pikir aja Nanti Allah turunkan keberkahan Eh Ini udah pasti Ini sunatullah Sudara Sunatullah Pemuda Ibrahim Tidak pernah berencana Untuk menghancurkan Namrud Tapi ketika dia berpikir Bagaimana menegakkan Kalimat Tauhid Namrud tumbang Pemuda Musa Tidak pernah punya niat Untuk menghancurkan Fir'aun Dia mau mengajak Dakwah Fir'aun Karena itu dia berdoa Pada Allah Tapi Allah yang tumbangkan Mereka semua Pemuda Isa Tidak pernah punya niat Untuk jahat Kepada Yudas Eskariot Kebalikan Yudas yang ingin Mencelakakan Isa Isa Diangkat Yudas Disalib Musa Selamat Fir'aun Tenggelam Fir'aun Tenggelam Karena Segelas air Yang masuk Kekorongkongannya Ibrahim Keluar Namrud Kena Nyamuk Dan mati Konyol Sudara Begitu Fikir Fikir Pemuda Bagaimana Mensejahterakan Indonesia Seorang Seorang yang Mikirin Bagaimana Hidup Petani Lebih Baik Jadi Soeharto Betul Zaman Pak Harto Petani Makmur Petani Hebat Petani Menjadi Tuan Di Negrinya Sendiri Karena Karena Fikirnya Pak Harto Anak Kecil Dari Desa Kemukus 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 Desa Kemukus Di Jawa Sudara Lewat Masa Belanda Masuk Masa Jepang Siapa Yang Pertama Kali Melakukan Perlawanan Terhadap Jepang Pemuda Pesantren Cot Playing Di Aceh Pimpinan Tengku Abdul Jalil Di saat Semuanya Masih Nurut Apa Kata Jepang Dengan Mengambil Ramalan Joyoboyo Ramalan Itu Iya sayang Ada anak Kecil Dia bilang Joyoboyo Anak Siapa Itu Masya Allah Mereka Ikut Ramalan Joyoboyo Yang Mengatakan Saudaranya Saudara Jauh Tidak Gitu loh Anak Anak Pesantren Udah Punya Furkan Wah Ini Gak Bener Ini Bukan Saudara Kenapa Kita Disuruh Menyembah Matahari Oh Ini Bukan Saudara Maka Tengku Abdul Jalil Pertama Kali Melakukan Perlawanan Terhadap Jepang Digila Sama Jepang Jepang Gak Suka Begitu Orang tua Mau Brunding Sebelum Merdeka Tapi Anak Muda Gak Mau Gak Bisa Gak Pake Brunding Brunding Negara Gue Negara Saya Ini Pake Brunding 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 Orang tua Mau Brunding Dulu Dengan Mendidikan BPUPKI Doku Ritsu Zumba Cusakai Tapi Pemuda Pada Waktu Itu Tidak Maka Dia Menculik Soekarno Dan Hatta Maksa Sekarang Merdeka Gak Pake Besok Besok Sampai Ada Buah Terkenal Gara-gara Itu Buah Nanas Nanas Dengklok Oh Rengas Dengklok Saya kira Nanas Dengklok Itu Peristiwa Gara-gara Orang tua Mau Brunding Enak Muda Tidak Mau Lihat Gak Peran Pemuda Di Negara Ini Mereka Yang Ngosir Belanda Mereka Yang Ngosir Jepang Ketika Kita Merdeka Ketika Kita Merdeka Enak Enak Itu Kalau Merdeka Dengan Satu Tarikan Nafas Satu Suara PDIP Merdeka 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 Lo kotak-kotak Ahoker Bukan Saya Masih Terasa Sakit Hati saya Setiap Ngelihat Baju Kotak-kotak Terus Kebayang Partai Pendukungnya PDIP Sakit Hati saya Itu Dia mencela Al-Quran Tapi Didukung Alhamdulillah Rabbil Alamin Sedikit Demi Sedikit Kebusukannya Terhadap Negara Terbongkar Dengan Berkicaunya Bapak Setia Novanto Tadi Di Pengadilan Yang Mengatakan Pramono Anum Dan Puan Maharani Menerima Uang Masing-masing 500 ribu Dolar Amerika Karena Kasus IKTP Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah Kenapa mati Disabotase Jangan Takut Pemuda Kenapa MIKBO Mati Takbir 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 Jangan takut Pohai 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 Pemuda Gak Boleh Yang Begini Takut Yang Hak Mesti Bener Dibilangin Saya Tidak Fitnah Saya Mengatakan Setia Novanto Berkata Di Pengadilan 500 ribu Dollar Buat Puan Dan Juga 500 ribu Dollar Buat Pramono Dua-duanya Dengkot PDIP Salahnya Dimane Salahnya Dimane Eh Salahnya Dimana Gue Awoker Emosi Saya Muncak Kalau Lihat Begini Ya Saudara Saya Tidak Dalam Rangka Hate Speech Demi Allah Dan Tidak Ada Unsur Fitnah Wallahu Alam Bener Atau Salah Kita Tidak Tau Pengadilan Yang Memutuskan Saya Cuman Berkata Pak Setnoff Bilang Begitu Gitu Loh Ya Wallahu Alam Pengadilan Yang Memutuskan Mudah Mudahan Mudah 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 Mudahan Semua Yang Korupsi Terbongkar Mau Partai Gitu Gitu Saat Ketakutan Dan Dan Oleh Karena Sebab Itu Maka Penjajahan Diatas Dunia Harus Diapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Pri Kemanusiaan Dan Pri Keadilan Dan Perjuangan Pergerakan Rakyat Indonesia Telah Sampailah Kepada Saat Yang Berbahagia Dengan Selamat Sentosa Mengantarkan Rakyat Indonesia Kedepan Pintu Gerbang Kemerdekaan Indonesia Yang Merdeka Bersatu Berdot Adil Dan Ma'ur Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan Didorongkan Dengan Keinginan Yang Luhur Supaya Berkebangsaan Bebas Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas Maka Dengan Ini Rakyat Indonesia Menyatakan Kemerdeka Nya Mereka Nggak Senang Dengan Kata-kata Itu Akhirnya Mereka Siap-siap Bung Karno Kebingungan Bagaimana Ini Bagaimana Ini Akhirnya Mereka Lari Kepada Ulama Dimana-mana Tokoh Nasional Kalau Susah Aja Baru Dekat Ulama Lihat Aja Nih Mau Pemilu Mau Pilpres Mau Pilkada Yang Nggak Berjilbab Jiba-jiba Berjilbab Jieee Yang Nggak Pernah Ke Masjid Tiba-tiba Ke Masjid Jieee Yang Nggak Pernah Jadi Imam Tau Tuh Jadi Imam Jieee Betul Tuh Mati Lagi Yang Nggak Pernah Ke Pesantren Tiba-tiba Ke Pesantren Jieee Padahal Bukan Islam Tapi Keluar Masuk Pesantren Begitu Masuk Nanyiin Tola Al Badru Ala Hina Minta Asya Allah Saya Juga Saya Lagi Usul Kalau Orang-orang Seperti Hari Tanu Masuk Ke Pesantren Mustinya Nyanyiin Lagu Topeng Monyet Sarimin Pergi Ke Pasar Neng 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 Sambut Gitu Loh Biar Meriah Bukan Saya Bilang Dia Monyet Bukan Kan Boleh Sambut Dengan Sarimin Masuk Ke Pesantren Neng 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 Akhirnya Apa Sepesantren Seulama Ulamanya Jadi Monyet Kenapa Cium Tangan Nambut Salah Sambut Itu Mudah Mudahan Disini Kalau Dita Tengah Diterima Masya Allah Jadi Gak Boleh Begitu Jangan Campur Adukan Mau Nyumbang Nyumbang Aja Tengah Diberitahu Taruh Aja Duit Disitu Dari Siapa Terserah Jadi Bisa Dimanfaatkan Ini Nyumbang Dateng Cium Tangan Tolak Al-Badru Apa Apa Begitu Nyanyiin Aja Ipin Upin Begitu Masuk Betul 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 Jangan Tolak Al-Badru Sudara Sekalian Akhirnya Bung Karno Datang Ke Ulama Ini Pola Ini Zaman Dulu Udah Ada Gitu Saya Mau Selesai Habis Ini Silahkan Pertanyaan Saja Segera Ini Pola Ini Dari Dulu Udah Ada Bung Karno Datang Kemana Ke Kiai Haji Hashim Ash'ari Minta Apa Minta Restu Minta Apa Minta Supaya Beliau Mengeluarkan Fatwa Dan Bung Karno Minta Fatwa Bagaimana Ini Dengan Datangnya Kembali Sekutu Akhirnya Kiai Haji Hashim Ash'ari Mengumpulkan Semua Ulama Sepulau Jawa Pada Waktu Itu Dan Perwakilan Perwakilannya Dari Sumatera Kalimantan Berkumpul Semua Akhirnya Mereka Sepakat Pada Tanggal 22 Oktober Tahun 1945 Mereka Sepakat Mengeluarkan Resolusi Jihad Ada Tiga Yang Dikeluarkan Pada Waktu Itu Nomor Satu Wajib Setiap Mumin Membela Negara Kesatuan Republik Indonesia Dulu Bukan Belum NKRI NKRI Itu Dibuat Dan Diciptakan Oleh Seorang Yang Luar Biasa Namanya Muhammad Nathir Belum Dulu Masih Tanah Air Indonesia Indonesia Disebut Maka Wajib Mempertahankan Indonesia Dari Belanda Dari Sekutu Yang Kedua Kalau Ada Yang Mati Dalam Suasana Itu Maka 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 Ini Maka Maka Matinya Syahid Yang Ketiga Kalau Ada Yang Tidak Membela Dan Mendukung Pengkhianat Sekutu Maka Ini Wajib Dibunuh Karena Dia Pengkhianat Terhadap Indonesia Keluar Resolusi Jihad Disebarkan Dimana Mana Menanti Akhirnya Dikasih Ultimatum Inggris Dengan Sombongnya Berkata Dalam Waktu Tiga Hari Akan Kami Ambil Alih Akhirnya Mereka Mendarat Di Tanjung Perak Surabaya 6.000 Pasukan Inggris Datang Ke Surabaya Disongsong Sama 1.600 Santri Yang Sudah Mendapat Ini Pemuda Semua 1.600 Tanpa Senjata Lawan 6.000 Lengkap Senjata Kira-kira Logika Menang Mana 6.000 Dengan Senjata Betul 1.600 Tanpa Senjata 6.000 Dengan Senjata Tank Pusawat Makanya Dia bilang Maksimum Tiga Hari Maka Bertempur Pada Tanggal 26 Oktober Eh Nggak Kelar 27 Oktober Eh Nggak Kelar 28 Oktober Eh Nggak Kelar 29 Oktober Nggak Kelar 30 Oktober Inggris Babak Belur Akhirnya Mereka Minta Kepada Bung Karno Supaya Datang Ke Surabaya Untuk Menghentikan Pertempuran Karena Mereka Korbannya Berjatuhan Semua Subhanallah Ini Pemuda Pemuda Masa Itu Sekarang Pemuda Ini Sekarang Bagaimana Menjawab Whatsapp Beda Kualitas Bung Karno Datang Kemudian Ketika Bung Karno Datang Gencatan Senjata Pun Terjadi Rupanya Mereka Licek Karena Mereka Udah Kebablasan Nggak Bisa Ngapa Ngapain Akhirnya Gencatan Senjata Digunakan Untuk Mereka Untuk Ambil Nafas Dan mengatur Pasukan Kembali Rupanya Tercium Ini Akhirnya Jenderal Malabi Lagi Lewat Jembatan Merah Kena Bom Dan Mati Diganti Dengan Jenderal Yang datang Dan Bersumpah Dia Maksimum 10 November Maksimum Semua Senjata Yang direbut Dari Yang dari Tentara Inggris Tentara Jepang Harus Dikembalikan Minta Dilucuti Senjatanya Akhirnya Pemuda Pemuda Jaman itu Tidak ada yang Mau Dan berkata Kami sambut Kami sambut Maka Akhirnya Seorang Pemuda Yang namanya Bung Tomo Minta izin Kepada Hashi 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 Asim Ashari Untuk Bersiaran Radio Dia Bersiaran Radio Pada Tanggal 10 November Pagi Tepat Pada Waktu Ultimatum Sekutu Untuk Menyerahkan Senjata Atau Dibumi Hanguskan Surabaya Semuanya Subhanallah Beliau Berteriak Beliau Dengan Lantang Berkata Hei Tentara Inggris Kau Minta Kami Menyerah Mengibarkan Bendera Putih Dan Menyerahkan Senjata Sebagai Tanda Nyerah Dengarkanlah Jawaban Kami Dengan Suara Speaker Yang Menggema Selama Banteng 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 Bukan Banteng PDIP Beda Maksudnya Banteng Pemuda Waktu itu Selama Banteng Banteng Pemuda Masih Memiliki Darah Merah Dan Memiliki Secari Kain Berwarna Putih Untuk Membentuk Warna Bendera Merah Putih Tidak Akan Kami Serahkan Sejengkal Pun Kesemboyan Kami Adalah Merdeka Atau Mati Lalu Berteriak Allahuakbar Allahuakbar Itu dulu Kalau Bung Tomo Teriaknya Ketuhanan Yang Maha Esa Belum Tentu Merdeka Kalau Teriaknya Haleluya Juga Belum Tentu Kalau Teriaknya Sang Yang Widi Juga Belum Tentu Kenapa Saya Bukan Mencelah Agama Orang Wallahi Tidak Ada Niat Sedikit Pun Saya Mau Membuka Kesadaran Pada Waktu Itu Kalimat Takbirlah Yang Membuat Persatuan Bangsa Ini Jadi Jangan Lupakan Peran Itu Itu Yang Saya Maksud Jangan Lupakan Peranan Orang Islam Dan Ulama Yang Membantu Dan Kalimat Takbirnya Allahu Akbar Itu Yang Saya Maksud Jangan Mencelah Agama Orang Lain Haram Hukumnya Jangan Mencelah Tuhan Orang Lain Haram Hukumnya Saya Tahu Insya Allah Itu Tidak Ada Maksud Untuk Mencelah Tapi Itu Adalah Supaya Mengingat Peran Pemuda Pada Waktu Itu Jadi Jawab Pemuda Siapa Yang Paling Mendukung Perjuangan Rasulullah Jawab Kompak Pemuda Siapa Yang Paling Mendukung Perjuangan Rasulullah Siapa Yang Mendukung Perjuangan Melawan Belanda Siapa Yang Pertama Kali Melakukan Perlawanan Terap Jepang Siapa Yang Mendukung Kemerdekaan Siapa Yang Mempertahankan Kemerdekaan Akhirnya Bung Karno Naik Sebagai Presiden Setelah Jadi Presiden Biasa Ulama Ditinggalkan Muhammad Nasir Di Penjara Buya Hamka Di Penjara Safruddin Perawiran Negara Di Penjara Tan Malaka Di Penjara Kaharmu Zakar Di Penjara Tuh Hampir Semua Sahrir Di Penjara Kenapa Udah Jadi Presiden Melupakan Itu Para Peran Peran Itu Ini Yang Saya Bilang Jangan Lupakan Kalimat Takbir Itulah Yang Membuat Kita Merdeka Jangan Lupakan Peran Itu Bung Karno Kebablasan Akhirnya Bung Karno Tumbang Diganti Lagi Berikutnya Dengan Pak Harto Dan Siapa Yang Menumbangkan Bung Karno Pemuda Eksponen 66 Yang Demo Demo Turunkan Bung Karno Mahmilupkan Soekarno Pemuda Akhirnya Bung Karno Turun Naik Pak Harto Pak Harto Sebagai Presiden Didukung oleh Siapa Ulama Tapi Ketika Pak Harto Jadi Presiden Ulama Ditinggalkan Ditinggalkan Ini siapa Yang umurnya Seumuran Nama saya Kamu ya Tampang Lu tua Kamu seumur Mana sih Yang gocap Gak ada yang gocap Anda pasti Tahu Pak Harto Pada waktu itu Meninggalkan Ulama Dan Menggaet Orang-orang Di sekitarnya Itu Radius Prawiro JB Sumarlin Adrian Usmoy Sudrajat Juandono Beni Murdani Ali Murtopo Sudomo Pemulama Ditinggalin Mafia Barclay Akhirnya Itu Ditinggalin Akhirnya Ada apa ini Eh Pemuda Gak perlu bengong Sudara sekalian Setelah Bung Karno Ada apa Cukup Lanjut Lanjut Ini Udah cukup Bilahi Taufiq Walhida'ah Ya Teman-teman sekalian Setelah Pak Harto Naik Dan melupakan Akhirnya apa Beliau Alhamdulillah Pada masa akhirnya Akhirnya kembali Kepada Ulama Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Sudara sekalian Nah liatlah Ini saya cerita Sederhana ya Saya cerita sederhana Paham nangkep Maksudnya ya Nangkep Bahwa yang Yang mendukung Perjuangan Rasulullah Itu pemuda Bahwa yang Melawan Belanda Pertama kali Pemuda Yang mengusir Belanda Yang dikatakan ekstremis Oleh Belanda Juga Pemuda Yang berhasil Melawan Jepang Itu pemuda Yang memerdekakan Bangsa ini Awalnya juga Pemuda Yang memaksa Soekarno Hatta Itu adalah Pemuda Akhirnya naik Bung Karno Yang mendukung Bung Karno Awalnya Pemuda Bung Karno Kebablasan Yang menurunkan Bung Karno Juga Pemuda Akhirnya ganti Pak Harto Yang dukung Pak Harto Pertama kali Pemuda Pak Harto Udah naik Kebablasan Yang turunin Pak Harto Tahun 98 Adalah Pemuda Lah sekarang Pemuda pada Kemane Anda disibukkan Dengan hoaks Anda disibukkan Dengan kebencian Anda disibukkan Dengan mengatakan Salah kaprah Nih Kritik saya kepada Pemuda Setelah saya perhatikan Dengan detail Di sosmed Satu Wahai para pemuda Kita ini kurang bersatu Kurang bersatu Sehingga Gampang Di adu Domba Bahkan Kepada Yang teman-teman Kita yang Kristen Seolah-olah Mereka semua Musuh Gak boleh Punya pikiran Begitu Jadi Indonesia ini Pecah Kalau anda berpikir Begitu Ya Pemuda Ya Anda Ngata-ngatain Tuh Kelompok lain Gitu loh Jangan Wahai pemuda Anda Anda Mesti bersatu Ini Gak boleh Berpisah Ya Jangan Satu kelompok Merasa Lebih tinggi Daripada Kelompok lain Ini yang Bahwa musuh kita itu komunis Dan syiah Syiah bermain di belakang layar ini Main di Gerilya ini Dia yang menggosok Dia yang mengacak-acak Gitu loh Bahaya Mudah-mudahan kita bisa waspada Wahai anak muda Bila orang itu masih bersyahadat Bila orang itu masih Memegang Al-Quran Yang sama Dengan memegang hadis Yang sama Dengan menghormati Para sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq Umar Usman Bin Affan Ali Bin Abi Talib Yang sama Sahabat-sahabat Yang sama Dengan masih menghormati Ulama-ulama Yang sama Maka orang ini Sudara kita Pemuda ini Menjadi Besar Menjadi kuat Kalau semuanya berkumpul Dan satu fikir Gimana fikirnya Fikir bagaimana kita bersatu Fikir bagaimana kita kompak Fikir bagaimana kita beli Barang produk kita sendiri Fikir Dimana kita hanya memilih Pemimpin orang kita sendiri Fikir Gimana kita Makan di restoran Teman kita sendiri Fikir Gimana kita beli minuman Tempunya teman kita sendiri Fikir Gimana kita bergaul Bersahabat Teman kita sendiri Fikir Fikirkan Kenapa masjid ini Cuma tiga soft Fikirin itu Ya pemuda Subuh tiga soft Saya dengar tadi Kemana anak mudanya Ini barometer Gitu loh Barometer Maka bicara Pemuda abad ini Kita disibukkan Dengan Kegiatan yang Gak produktif Sudara Antum ini Harus ber IP4 Siapa mahasiswa disini Mahasiswa 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 Berapa IP 3,5 Itu pemuda Berapa IP Sudah lulus Berapa IP Sudah lulus Berapa IP Sudah lulus Berapa IP Lulus semua Berapa IP Berapa IP Ini malu Karena satu koma itu Malu Wah Remaja masjid Aktif Sebagai pemuda Biker Wah Sebagai pemuda Pejuang subuh Sebagai pemuda Apa lagi IP berapa 1,5 Ya Ini gak berjuang Wahai pemuda Gak ada perjuangan Disana Akhirnya apa Bangsa ini Akan dipegang oleh Orang-orang yang gak pernah Ke masjid Gitu loh Jadi kan IP Itu kudu tinggi IP tinggi itu Adalah Salah satu tempat Untuk mendapat tempat Ya maksud saya Untuk mendapat tempat Di negara ini Antinya artun Cerdas Begitu Mungkin Masih panjang ini Alhamdulillah Jazakallah Terima kasih Ini apaan Kopi Dibuka aja Alhamdulillah Berapa IP Teman-teman Masih banyak Yang saya mau sampaikan Besok subuh dimana Kita lanjutkan Besok subuh Solusinya di Nurul Huda Semangat Setelah Sudah di mana Duhanya Duhanya di mana Duhanya Zuhur Kita lanjutkan juga Kalau gak di Nurul Huda Dan di Fatimah Ya Kita lanjutkan Kita lanjutkan Kenapa Ini udah mulai Jam 9 lewat 20 Kita hentikan Tanya jawab Intinya Antum sudah dapat Dapat gak intinya Dapat intinya ya Apa yang Antum dapat Saya simpulkan Saya simpulkan Saya simpulkan Fikirnya Pemuda Akan menumbangkan Segala bentuk Kezaliman Fikirnya Pemuda Akan menumbangkan Segala macam Kemungkaran Fikirnya Pemuda Akan menentukan Nasib bangsa Fikirnya Umar bin Khotob Bisa menumbangkan Dua per tiga dunia Fikirnya Sultan Salahuddin Al-Ayubi Mengambil kembali Masjidil Aqsa Fikirnya Al-Fatih Mengambil Kota Konstantinopel Fikirnya Soekarno Memerdekakan Negara ini Fikirnya Antum Akhwat Facebook Instagram Twitter Mobil Legend Hancur Hancur Pemuda Kalau begitu Sudara Hancur Lembur Berantakan Solusinya Bagaimana Ada dua solusi Solusi subuh Besok Dan solusi Zuhur Akan saya sambung Setelah pesan-pesan Menurut ini Menurut ini Nomor Pemuda Menurut ini Bagaimana